Terkuah Kenapa Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Tidak Ada Di Dunia Hiburan Ivan Gunawan belakangan santer diberitakan terpapar COVID-19 dan juga pensiun dari dunia hiburan. Hal itu lantaran desainer kondang yang dikabarkan akan menikahnya Bella Aprilia ini jarang muncul di layar kaca televisi. Pria yang dikenal dengan julukan Super Mega Bintang itu pun membeberkan jika dirinya kini lebih gencar berbisnis. Lantas apakah ini pertanda jika Ivan Gunawan akan berhenti di dunia hiburan? Atau gencar mencari nafkah demi menikah dengan Bella Aprilia? Simak penjelasannya berikut ini. Jarang muncul di layar kaca televisi, Ivan Gunawan atau Akrab di Sapa Igun dikabarkan akan mundur dari dunia hiburan tanah air. Apalagi pria berusia 38 tahun itu sudah tak terlihat hadir di acara program Brownies yang menghadirkan Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting sebagai pembawa acara. Menanggapi hal tersebut, Igun mengaku jika kini dirinya lebih fokus untuk mengembangkan bisnis. Semua bisnis yang dilakukan pun bukan untuk niat ingin mundur dari dunia entertainment. Melainkan hanya untuk menambah pemasukan pundi-pundi uang selama pandemi. Lebih lanjut, Igun menegaskan jika dirinya masih ingin terus berkarya di dunia televisi. Saya rasa belum mundur belum memikirkan dari dunia televisi. Alhamdulillah masih terpakai. Yang namanya kita hidupkan harus mencari peluang. Bisnis. User Ivan Gunawan dilansir intip seleb dari kanal YouTube Star Pro Indonesia pada Senin, tanggal 28 September tahun 2020. Ivan Gunawan membeberkan fakta sebenan ria jika ia terpapar virus COVID-19. Isu itu mulai mencuat lantaran dirinya absen seminggu ke belakang dari program acara Brownies Trans TV. Namun, pria yang memiliki tubuh subur ini pun membantah keras hal tersebut. Saya tidak percaya gosip, saya sehat. Semoga semuanya sehat ya, ujar Ivan Gunawan. Belakangan Ivan Gunawan dikabarkan akan menikah dengan seorang wanita bernama Bella Aprilia. Kedekatannya dengan Bella Aprilia berawal ajang kontes kecantikan Miss Grand Indonesia. Bella Aprilia disebut-sebut sebagai sosok perempuan yang akan dihalalkan Igun pada tahun depan. Saat ditanya mengapa gencar melakukan bisnis, Igun pun menegaskan jika bisnisnya kali ini semata-mata untuk menambah penghasilan. Saya lagi ngurusin salon, butik juga, jadi aku ambil cuti kemarin. Di era pandemi ini kan saldo kurang ya. Mau ngandelin tabungan kan gak nambah-nambah. Harus ada yang dikeluarkan untuk menambah pemasukan baru, tutupnya. Ivan Gunawan telah berkarir di dunia entertainment sejak tahun 2002. Sudah lama mengisi layar kaca tanah air, dan hampir tiap hari warawiri di televisi, tentu publik merasa kehilangan dengan sosoknya yang mendadak hilang. Tak heran jika banyak muncul spekulasi negatif tentang keadaan Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting di terpakabar tak sedap. Terkesan menghilang, dia diduga terpapar virus corona. Meski usul di luar terkait kabar tersebut sudah ramai, baik Ayu dan keluarga enggan muncul guna memberikan bantahan. Belum lama, Ayu pajang foto dirinya beserta Abdul Rozak, Umi Kalsum, Siva, serta sang anak Dilkis Kumairah Razak lakukan swab test. Pemandangan itu ia sajikan melalui postingan di Instagram. Dan yang menarik, pasca swab test Ayu serta keluarga malah terkesan menyembunyikan hasilnya. Sampai, tanggal 29 September 2020 Ayu belum juga bocorkan hasil swab test mereka. Masyarakat dibuat heran dengan aksi Ayu. Mereka langsung berspekulasi kalau hasilnya tidak memuaskan. Ditambah, Ayu sudah absen cukup lama dari acara yang dipandunya selama ini. Sontak, halayak berasumsi Ayu terpapar virus corona. Publik Yan yakin dengan beberapa kejanggalan yang diperlihatkan. Ayu beserta keluarga tidak lagi bagikan video bersama di Instagram story. Ketika sempat bagikan unggahan, Ayu, Siva serta sang ibu berada di ruangan terpisah. Ketiganya nampak menggunakan masker di dalam rumah. Akun Instagram at Dunia Jair berhasil abadikan momen tersebut. Seperti yang orang lain juga tahu, keluarga Ayu mengurangi postingan di Instagram. Justru malah mengunggah beberapa foto lama. Secara mengejutkan, pekerja di kediaman Ayu Ting Ting berujar bahwa keluarga Ayu tengah berhidup. Hal itu diketahui dari tayangan di kanal YouTube, Celebrita7.com, tanggal 28 September 2020. Lebih lanjut, akun Instagram at Dunia Jair langsung menemukan bukti jika Ayu tidak pergi berlibur. Lewat Instagram story sang dibuat, Ayu berada di dalam kamarnya. Pemegang akun at Dunia Jair mencocokkan tempat Ayu bikin Instagram story dengan tayangan saat Ayu menunjukkan kamarnya. Liburan, HDY Tukibul, tertulis dalam caption postingan at Dunia Jair, tanggal 28 September 2020. 10-30 September 2020. . . . Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton